Kekosongan ini gak enak bagi Pak Jokowi, apalagi orang yang menganut filosofi Jawa. Kalau ada yang agak melonjong-lonjong, dia mau bulat gitu. Seperti ya kebiasaan orang buat cari sangkan paraning dumadi. Begitulah bahasa Jawanya, kesempurnaan di tingkat teratas. Filosofi Jawa. Jadi dia mesti penuhi itu tuh. Nah sialnya, cuma Prabowo yang bisa penuhi itu. Nah Prabowo tadi diasumsikan penuh. Sekarang begitu Prabowo masuk, dia ikut kosong gitu. Sehingga waktu Prabowo pindah, orang putuskan penghargaan itu. Maka sekarang orang saksikan, ya sebetulnya kekosongan Pak Prabowo diisi oleh seseorang yang juga kosong gitu. Itu keadaan batin kita hari ini. Saya tidak dalam rangka melecehkan, tapi saya lihat psikologinya begitu. Karena buktinya sampai sekarang kita masih persoalan itu kan. Seandainya dari awal tidak ada semacam kecurigaan pada kecurangan, ya enggak akan ada peristiwa semacam tadi tuh. Tapi justru karena peristiwa ini makan waktu panjang, terkuras emosi, maka kita mesti rumuskan bahwa Jokowi merasa menang tapi juga merasa kosong. Jadi itu psikologi yang menetap dalam batinnya. Menang tapi kosong. Menang tapi kosong. Karena itu dia perlu diisi tuh. Karena itu dia minta Prabowo mengisinya tuh. Nah kita tahu waktu terjadi persaingan politik, mak-mak misalnya menganggap bahwa Prabowo itu secara moral di atas Jokowi. Ini pandangan mak-mak tuh. Prabowo Sandi ya, bukan Gerindra tuh. Mak-mak nggak pernah peduli partai. Kalau maknya Celi, mungkin padahalannya beda juga. Ya harus dibedakan gitu. Jadi saya lihat begitu tuh. Kekosongan ini nggak enak bagi Pak Jokowi, apalagi seorang yang menganut filosofi Jawa. Kalau ada yang agak melonjong-lonjong, dia mau bulat gitu. Seperti kebiasaan orang buat cari sangkan paraning dumadi. Begitulah bahasa Jawanya. Kesempurnaan di tingkat teratas itu. Di filosofi Jawa. Filosofi Jawa. Jadi dia mesti penuhi itu tuh. Nah sialnya, cuma Prabowo yang bisa penuhi itu. Nah Prabowo tadi diasumsikan penuh. Sekarang begitu Prabowo masuk, dia ikut kosong gitu. Jadi sampai sekarang, kendati Pak Jokowi telah mengundang untuk masuk ke dalam, sebut aja dalam era baru, tapi publik merasa tetap kosong. Jadi sialnya, orang beri penghargaan yang berlebih pada Prabowo, sehingga waktu Prabowo pindah, orang putuskan penghargaan itu. Maka sekarang orang saksikan, sebetulnya kekosongan Pak Prabowo diisi oleh seseorang yang juga kosong. Itu keadaan batin kita hari ini. Saya tidak dalam rangka melecehkan, tapi saya lihat psikologinya begitu. Karena buktinya sampai sekarang, kita masih persoalan itu kan. Kalau sudah penuh, kita tidak akan ada tokso semacam ini lagi. Bagi kedua beliau kan, ini katanya demi publik demi republik. Iya itu. Pertemuan ini. Apakah berarti kalau dari narasi Anda tadi, ini lebih bermakna untuk Jokowi? Ya itu apologi. Karena harusnya ada semacam rasionalitas, rasionalenya itu. Kenapa harusnya bersatu? Ya demi publik pasti kan. Nah ini problemnya juga, ada obsesi terhadap keesaan, kesatuan itu. Sebenarnya biarin aja kan. Orang berbeda, gak ada soal kan. Karena demokrasi itu bukan untuk menghasilkan persatuan. Demokrasi tidak memerlukan persatuan. Demokrasi memerlukan keahlian untuk mengelola perbedaan. Itu ada di halaman 2 disertasinya Celi. Dan pertemuan ini meruntuhkan tadi, cita-cita impian, narasi besar mengenai serhatnya demokrasi. Terutama narasi yang dibangun secara tanpa nama oleh Mak Mak ini. Yaitu politik hati nurani, politik nilai, segala macam. Apakah Anda lihat Bang Jendi, apa yang dikatakan Rocky tadi, ini seperti mengosongkan yang berisi dan mengisi yang kosong. Itu kan penafsiran terkentu. Mengenai sebuah, apa namanya, asa. Tidak bisa kita monopoli satu cara dalam melihat proses besar ini. Justru kita butuh kritik dari Rocky supaya kita bisa semakin baik. Tentu saya berbeda. Dengan cara menjawab seperti ini, saya bisa berdebat tentang paham Rocky dan sebaliknya. Tetapi kan tujuan Anda di sini, tujuan kita memberikan kekayaan kepada pemirsa. Nanti pemirsa sendiri yang mikir-mikir. Ini Rocky atau Celi. Tapi kalau kita bicara untuk... Padangan UGF atau padangan UGF. Ini persaingan itu Jogja. Intinya adalah begini, kalau kita lihat, yang penting kan sebenarnya, jabat tangan itu kan tataran simboliknya. Ada yang berkata bahwa kalau begitu, kabinet pun misalnya ya, atau rekonsiliasi nasional, kadang-kadang terlalu dilebih-lebihkan, karena sebenarnya polarisasi dalam pemiru, tidak berarti memang ada de facto atau real political polarization. Saya tidak melihat bahwa kita terancam kehidupan sosial, karena polarisasi itu. Dalam tingkat tertentu, binaikat tunggal ika mengandaikan ada perbedaan. Justru kita punya prinsip untuk menjembatani, karena kita mengakui ada perbedaan. Tetapi tidak sedemikian rupa, sehingga kita seolah-olah sudah terpecah. Ini kan kalau berdebat agak tajam di Netsos, kan tidak berarti bahwa di dalam kenyataan sosialnya. Kondisi realnya seperti itu. Kakak saya demokrat. Ibu saya, saya golkar. Ibu saya terlombak ambik. Tidak ada peran saudara. Tapi bagi publik, bagi publik kebanyakan Bung Roki dan Bung Celi, ini punya makna tertentu nggak? Menghentikan kebencian. Kalau saya lihat satu hari, bahkan 50 detik atau satu jam setelah saya buka Twitter, masih marah-marah orang-orang. Masih saling melempar benci. Karena tadi, mau bulat itu. Berhenti saja pada oposisi, boleh. Tapi begitu bilang oposisi, tapi nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu, itu melarang orang untuk secara legah memberi kritik. Karena dari awal sudah dikasih batasan, kan? Nanti si oposan ini akan, jangan-jangan ini ditafsirkan sebagai hinan, sebagai kritik. Jadi, mencegah orang untuk lega justru. Selama ini, sampai Pak Jokowi berkata itu, berarti selama ini praktek oposisi, kita bagi dalam frame presiden, sudah melebihi batas. Memang, karena itu dia keluar. Pakannya menurut Anda gimana? Jika lebih batas atau masih sangat normal? Tidak, masih normal. Masih normal, sangat normal. Apa yang membuat presiden begitu? Psikologi dia, dan pengetahuan beliau tentang teori demokrasi, mungkin briefing Celi kurang lengkap. Tapi yaudah, itu kan Pak Jokowi tidak datang dari tradisi kerompok studi misalnya, yang paham betul dari demokrasi. Tidak datang aktivis LSM yang ngerti tentang transisi dari otoritarianisme ke demokrasi itu. Jadi, kelihatannya, dia mengerti sesuatu, tapi basis pengetahuan itu terlalu praktis. Dasar filosofinya tidak dipahami. Transformasi tujuan ekonomi dengan instrumen politik, demokrasi, oposisi yang juga di-highlight dalam ini. Anda lihat, ada nyambung? Gini ya, Pak Harto itu mengerti problem pada waktu itu. Dan dia di-backup oleh teknokrat yang solid. Jadi itu satu blok saja. Ya, Harto anggap, oke ini pikiran saya, ekonomi mesti tumbuh 7-8 persen. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi saya percaya pada ekonomi UI itu. Sudah selesai. Sekarang hal yang sama mau dilakukan oleh ekonomi partai. Yang dia mau isi kantongnya dulu, baru dia pikir tentang APBN. Kan itu soalnya, kan? Itu asumsi apa? Reli Tentu Rosi? Seri mulia di ekonomi UI loh. Masih ada untuk belian tadi. Jadi itu soalnya. Jadi saya bayangkan, ini saya bayangkan ya, Pak Jokowi merasa mustinya begitu, tetap dia, ada inspirasi dari Soehartoism. Tapi dia tahu bahwa dia akan diganggu itu. Maka bahwa sadarnya keluar, saya akan hajar gitu. Nah, hajar juga itu adalah kalimat, I'll cover you, kata Pak Harto dulu. Saya gebuk itu. Orang masih ingat itu tuh. Jadi orang tahu, ada mental otoritarian di situ. Oke, tapi itu soal persepsi. Nah, yang saya mau terangkan adalah, konsekuensi sendiri, mengatakan bahwa, jangan ada yang mengganggu investasi. Itu persis seperti Harto punya pikiran. Jangan ada yang mengganggu investasi. Jadi hak asasi manusia, jangan lingkungan ini cerewet lah. Ini orang-orang lingkungan, atau agraris, apa ini yang reformasi agraris, nggak usah persoalin. Jadi ini yang akan jadi soal. Karena tidak diikuti dengan keterangan, bagaimana soal hak asasi manusia. Kalau investasi diundang, itu konsekuensinya, pasti akan terjadi konflik agraria. Udah pasti, karena ekstraktif pasti, ambil handraknya. Itu nanti yang kita bahas juga. Sebentar Bang Celi. Itu poin krusialnya. Tapi bukan Kak Pak Harto dulu, tidak pernah membiarkan, atau memberikan kartet merah, untuk oposisi mengkritik. Ia. Oposisi tetap ada. Ya justru itu, itu yang dibayangkan oleh Pak Jokowi. Dengan instrumen politik sekarang. Iya, itu soalnya tuh. Bang Celi, tangkapi semua kita break. Ini yang bagus. Saya kira bagus sekali, dan perlu pembicaraan seperti ini. Saya tidak mengatakan bahwa Pak Jokowi terinspirasi oleh Pak Harto. Yang saya mau katakan bahwa, jika apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan, yang dia inginkan, maka efek transformatifnya kurang lebih akan sama dengan efek transformatif kebijakan perubahan ekonomi Pak Harto tahun 80-an. Di mana ekonomi yang hanya semata minyak bersandar pada minyak bumi, menjadi more diversified ekonomi. Oke. Tentu saja tidak akan sama. Oke. Ini kan ekonomi sudah 4 dekade berbeda. 5 dekade. Nah, karena itu yang saya mau katakan adalah bahwa Pak Harto punya keberuntungan. Beroperasi dalam sistem otoritarian. Oke. Pak Jokowi dalam demokrasi. Tantangannya berbeda. Bukan seperti kata Roky, tadi ada semangat yang otoritarian. Bukan, bukan. Ini saya ingin mengatakan bahwa Roky benar. Misalnya kita membuka infrasi selas-lasnya, dia benar selalu. Dilemanya ada. Hak, ham, dan hukum. Itulah saya bilang dia benar. Karena selalu ada dilema. Belum nanti Roky benar dalam pengertian. Oke. Tidak boleh investasinya. Oke. Barangkali kita bisa menemukan cara bagaimana investasi tetap berjalan dengan baik dengan menghargai hak asasi. Dan itu bukan tidak mungkin. Dan itu pertanyaannya, Pak Celi. Kenapa itu juga masalah hukum dan ham juga tidak dibahas dalam visi politik persis. Dibahas, dibahas. Yang juga diprotes. Berkali-kali Pak Jokowi berkata semuanya dibintai oleh Pancasila. Dalam Pancasila kita ada asas tentang kemanusiaan, tentang asas tentang kandilun sosial. It goes without saying bahwa semua investasi harus tidak boleh melanggar asas-asas keadilan dan kemanusiaan. Kan berkali-kali berkata semua ini bingkainya Pancasila. Jadi dalam Pancasila itu sudah ada keadilan sosial, ada kemanusiaan. Ya itu nadanya itu kalau Bung Karno dulu pidato, nadanya adalah inclusionary. Memasukkan. Jokowi justru exclusionary itu. Bagaimanapun tafsirannya begitu. Bahwa dia langsung tuduh bahwa ada yang akan mengganggu. Ada yang sedang mengganggu. Ada yang sudah mengganggu itu. Karena itu mereka tidak akan kami tolerir itu. Siapa? Islam itu. LSM. Yang mana itu? Jadi itu kan pasti bukan rogi. Bukan rogi. Makanya masih bisa bersuara sama pesawat ini. karena itu. Jadi justru keterangan atau pidato tentang ideologi menjadi ideologis lagi. Orang akan bertengkar lagi itu. Siapa yang dimaksud itu? Itu karena itu. Jadi ini problem ideologi yang di anamnesa dirasakan, dilihat oleh Presiden. Bahwa ada problem ideologi. Ini bukan problem ideologi. Problemnya menjadi ideologis ideologis karena Presiden bereaksi eksklusionari. Menggusur yang lain. Ini karena faktanya seperti itu atau pemahaman Presiden yang memang menganggap ideologis. Tentu ada yang bisikin ke Presiden. Bo ini ada bahayanya. Ada si radikal ini, radikal bebas. Radikal bebas. Faktanya ada setuju dengan Bang C. Bahwa sebenarnya gak ada problem itu sebenarnya. Emang gak ada. Kan semua orang kan menganggap oke Pancasila itu adalah rumah kita itu. Tetapi dalam pidato-pidato setahun kemarin macam-macam itu yang keluar adalah kami Pancasila itu. Itu kan eksklusionari kan. Hanya kami yang Pancasila. Artinya yang lain itu harus dirumuskan sebagai radikal. Apakah eksklusionari yang Anda katakan tadi itu terejawatakan dari kebijakan Presiden? Perilaku pemerintah? Bagaimana kekuasaan berlaku? Iya ini sekarang ada lembaga yang mengatur ideologi namanya BPIP itu. Bagaimana Anda lihat pemerintahan Jokowi lima tahun kebelakang, lima tahun ke depan untuk bicara mengenai ini. Penguatan ideologi memproteksi Pancasila. Dengan ancaman-ancaman. Jadi terangkan Badi bahwa akan ada problem kalau ekonomi hendak dihasilkan lebih baik. Gangguan hak saya segala macam. Karena itu dia mesti dikurung dengan Pancasila. Loh ekonomi itu hanya berhasil dengan keahlian teknokratik. Buat saya. Gak urusan dengan ideologi, dengan Pancasila tuh. Jadi memakai Pancasila untuk mengamankan ekonomi itu bukan sekedar berlebihan tapi diada-adakan itu. Bilang aja bahwa kami akan bikin kabinet yang cerdas sehingga orang lupa bahwa kita harus dibedakan secara ideologis. Jadi kalau ekonominya itu mercusuarnya kelihatan buat semua orang, orang gak akan bertengkar ideologi itu. Karena itu cari pemerintahan, kabinet yang saken, yang isinya ahli itu. Itu selesai kan? Ideologi gak? Sehingga sekat ideologi, representasi dari sosiologi itu tidak perlu. Nah kalau isi dari kabinet adalah partai, nah partai ini memang ideologi semua. Ada yang masih punya obsesi tentang pihak agam Jakarta, ada yang ingin supaya ekonomi jadi liberal, ada yang merasa agar supaya oke, dikendalikan sedikit. Nah justru itu ideologis kan? Itu soalnya kan? Oke. Dan itu saya, dan itu dirawat dalam Panjasilah, bukan? Iya justru karena itu, kalau mau selesaikan ekonomi, lakukan secara sangat teknokratik. Udah, selesai. Terima kasih telah menonton!